Intro Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita Pada hari ini selasa tanggal 15 September 2020 Kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan harian pada hari ini Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 Ayat 1 ditambah ayat yang ketiga Serikat persaudaraan berdirilah teguh Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu Bersama-sama majulah dikuatkan iman Berdamai, bersejahtera dengan pengasihan Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah Supaya kamu bertekun dan rajin bekerja Hendaklah hatimu rendah Tahu Tuhan berpesan Jemaat menurut firmannya Berkasih-kasihan Kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Yesus Kristus Tuhan kita Amin Firman Tuhan pada hari ini Yang ditetapkan Huria Kristen Bata Protestan Yaitu dari Kitab Kejadian Pasal 33 Ayat yang ke-11 Demikian firman Tuhan Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini Yang telah kubawa kepadamu Sebab Allah telah memberi karunia kepada aku Dan aku pun mempunyai segala-galanya Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau Sehingga diterimanya Saya jaloma pasuk-pasukku Nabi no'ani tuho Ayasido rohani debata diau Jalasi kop dosude diau Jadi dong saya di elehelekon tuibana Gabi di jaloma Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang diberkati mendengarkan firman Tuhan Pada hari ini Tentu kita tahu kisah Dua bersaudara Yaitu Esau dan Yaakub Dan dalam kisah ini Pernah ada pertanyaan yang sedikit Agak Menggelitik Bagi diskusi Tentang kisah Yaakub Dan Esau Dua orang Kakak beradik Dua orang yang Bersaudara Yaitu Berarti Dua orang Mengototoi Asal Madibagasan Dami Apakah Bisa Dengan cara Cerdik Setiap orang Mendapatkan apa yang Ia inginkan Walaupun dengan jalan yang Tidak benar Berkaca pada Yaakub Yang akhirnya Dengan Sebuah Konspirasi Bersama ibunya Mendapatkan Berkat Dari Abraham Buidomang Ototoi Dibagasan Hadameon Dibagasan Dostiroha Jawabannya Tidak Karena Ketika Yaakub Dengan Caranya Sendiri Akhirnya Mendapatkan Berkat Sulung Dari Abraham Ia harus Mendapat Konsekuensi Atas Perbuatannya Itu Ia harus Mendapat Hukuman Atas Perbuatannya Ketika Ia harus Melarikan Diri Ke Pamannya Laban Dan Ketika Ia Rindu Untuk Bertemu Dengan Saudara Tuhannya Esau Maka Ia harus Punya Sesuatu Yang istimewa Untuk Menjadi Nilai Tawar Bagi Yaakub Supaya Ia Diterima Kembali Dalam Rekonsiliasi Dua orang Bersaudara Yang sudah Konfrontasi Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Itulah firman Tuhan Pada hari ini Dan sekaligus Juga mengingatkan Bahwa Walaupun Dengan cara Bagaimana Kita mendapatkan Sesuatu Yang kita Harapkan Dan kita Impikan Jika Jika tidak Dengan Kebaikan Jika tidak Dengan Jalan yang Benar Jika Tidak Dengan Kehendak Tuhan Maka Kita Mendapatkan Konsekuensi Hukuman Perbuatan Atas Perbuatan Kita Dari Manusia Dan juga Dari Tuhan Karena Tuhan Menginginkan Setiap Kita Itu Tunduk Dan Patuh Hanya Kepada Perintah Tuhan Ia membawa Persembahan Ia memikirkan Sesuatu Cara Untuk Meluluhkan Hati Esau Saudaranya Sehingga Ia membawa Rombongan Keluarganya Bahkan Ia dengan Ketakutan Dan Kecemasan Terlebih dahulu Bertemu Dengan Saudaranya Esau Supaya Setiap Hal yang Mungkin Akan Terjadi Dalam Keadaan Baik Adanya Esau Akhirnya Terbujuk Dan Ia menerima Kembali Saudaranya Dalam Rekonsiliasi Dua Saudara Yang sudah Berkonfrontasi Maka Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Setiap Kita terpanggil Untuk Menjadi Dua Saudara Ini Seorang Yang dengan Rendah hati Mengakui Kesalahannya Seorang Seorang Yang Dengan Rendah hati Mengakui Kekurangannya Untuk Datang Meminta Maaf Dan Memperbaiki Hubungan Yang rusak Dan jika Seandainya Ada saudara Kita Yang Dengan rendah hati Mau Membuka Pintu Kebaikan Bagi kita Maka Setiap Kita Terpanggil Untuk Membuka Pintu Hati Kita Juga Untuk Menerima Rekonsiliasi Untuk Menerima Perdamaian Dari Apa Yang Mungkin Bisa Terjadi Dalam Hidup Kita Demikian Lah Kasih Yesus Yang Di Perintahkan Kepada Kita Bahwa Kita Adalah Orang Orang Yang Dengan Penuh Kasih Mau Memaafkan Saudara Kita Dengan Penuh Kasih Mau Membuka Pintu Maaf Bagi Saudara Kita Sehingga Konfrontasi Perselisihan Pertengkaran Yang mungkin Bisa Terjadi Dalam Hubungan Kita Dengan Sesama Kita Diperbaiki Oleh Kasih Tuhan Yesus Kristus Diperbaiki Sama Seperti Tuhan Yang telah Memperbaiki Hubungan Kita Dengan Allah Yesus Yang Memperbaiki Hubungan Kita Dengan Allah Sehingga Dalam Rekonsiliasi Yang Diciptakan Oleh Yesus Di dalam Penyalipannya Di Kaisalib Kita Mendapatkan Pintu Maaf Pengampunan Dari Tuhan Allah Kita Amin Kita berdoa Bapak Bapak Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Biarlah Tuhan Kami Menjadi Orang-orang Yang Mau Maafkan Saudara Kami Dengan Terlebih Dahulu Setiap Kami Dengan Rendah Hati Mau Mengakui Ketidaksempurnaan Kami Di Harapan Tuhan Pada Saudara Kami Sesama Kami Dan Terlebih Kepada Tuhan Biarlah Tuhan Firman Menjadi Pelita Hidup Kami Hari Ini Berkati Kami Lindungi Sertai Langkah Hidup Kami Sehingga Kami Tuhan Boleh Dalam Keadaan Baik Dan Sehat Kami Tidak Akan Berhenti Berdoa Setiap Waktu Setiap Hari Tuhan Pulihkan Bangsa Kami Tuhan Sembuhkan Dunia Dari Pandemi COVID-19 Sehingga Hidup Kami Yang Sudah Penuh Kesukaran Tidak Semakin Dibebani Oleh Wabah Ini Kami Percaya Tuhan Penuh Pengampunan Dan Penuh Kasih Setia Yang Telah Membuka Pintu Pengampunan Bagi Kami Di Dalam Yesus Kristus Sehingga Kami Mendapatkan Karunia Yang Sejati Dari Allah Terima Kasih Tuhan Dan Yesus Kami Berdoa Anugrah Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih Setia Alah Bapak Persekutuan Rauh Kudus Menyertai Kamu Sekalian Amin Shalom Foras Puji Tuhan Saya Terberkati Bapak Ibu Terberkati Oleh Tuhan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Yesus Saya Undang Bapak Ibu Untuk Like Dan Subscribe Agar Channel HKB Pijalan Lura Ini Semakin Bergembang Dan Semakin Banyak Yang Diberkati Dan Tuhan Yesus Memberkati Kita Sekalian Shalom Horas